Pemerintah Kota Jambi pastikan kesiapan jelang pemilu 2024 berjalan lancar. Camat dan Lura diminta turut serta dalam kesiapan pemilu, khususnya mencari lokasi TPS yang aman. PJ Wali Kota Jambi dan Unsur Forkopimda Kota Jambi meninjau langsung kesiapan pemilu 2024, mulai dari peninjauan gudang penyimpanan surat suara hingga lokasi tempat pemungutan suara atau TPS yang terdampat banjir. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pemilu berjalan lancar, sehingga saat hari pencoblosan tidak ada kendala yang berarti. PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi mengatakan, Camat dan Lura termasuk RT di Kota Jambi harus turut serta dalam kesiapan pemilu, salah satunya menyiapkan lokasi baru TPS yang terendam banjir. Pasalnya, lokasi TPS harus benar-benar aman, karena banyak dokumen negara seperti surat suara dari kertas yang harus dijaga rekan baik. Hari ini tujuannya adalah untuk memastikan bagaimana penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu nanti benar-benar sudah siap. Maka tadi di gudang kami melihat bagaimana packing dari kertas-kertas suara untuk nanti dimasukkan dalam map-map per TPS-nya yang nanti akan didistribusikan ke kecamatan-kecamatan, ke kelurahan-kelurahan, ke TPS-TPS. Itu tadi ada tiga gudang, gudang satu, gudang dua di talang takung, dan gudang tiga ada di talang takung juga ya. Ini tiga gudang tadi kita lihat semuanya, dan Alhamdulillah KPU sudah mempersiapkan dengan baik, semuanya sudah sesuai dengan ketentuan, peralatan juga sudah siap ya, peralatan artinya tusukannya, bantalannya, tintanya, semua tadi kita sudah lihat, box-boxnya untuk mengangkut kertas suara juga sudah siap gitu. Intinya adalah untuk kesiapan penyelenggaraan pemilu, KPU sudah lengkap, tadi kami cek lapangan. Dari catatan KPU Kota Jambi, sebanyak 83 TPS di Kota Jambi rawan banjir, 16 diantaranya telah terdapat banjir, seperti di kecamatan Jambi Timur dan seberang Kota Jambi.